hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kitchen set Sidoarjo di video kali ini saya ingin berbagi info ya tentang pembuatan kitchen set ini warna hijau muda ya hijau pupus sama kombinasi putih glossy ya oke sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel saya ya Oke terima kasih Oke lanjut aja nah ini desainnya ya ukurannya ya ini ukurannya 148 kali 98 ya ini ini kitchen set ini menggunakan material PVC board multi-black sama HPL ya nah ini yang dipakai HPL putih glossy sama hijau pupus ya hijau pupus warna glossy juga ya ini untuk supaya kitchen set mudah dilap sebaiknya memilih warna glossy ya supaya tidak gampang kotor a mitosnya kalau warna putih itu biasanya gampang kotor tapi kalau warna glossy enggak gampang kotor ya mudah dilap ini saya menggunakan material PVC board untuk menahan ini ya rayap ya karena PVC board itu banyak dari plastik ini saya gunakan untuk bagian kitchen setnya supaya terhindar dari rayap ya biasanya karena permasalahan yang sering terjadi itu adalah karena rayap ya terutama untuk kabinet atas sama kabinet bawah biasanya itu sering terjadi raya dan ini ini untuk aksesorisnya ini rapi ring ya rapi ring dua susun terus ini laci sendok ya ini saya gunakan warna putih ya untuk memberikan akses supaya tidak menonton ya jadi hijau muda saya kombinasikan dengan putih ya jadi hijau muda sama putih supaya kelihatan serasi nah seperti ini ya kelihatan lulus seperti duku ya padahal ini materialnya dari APL oke untuk rincian BN nya ini ya ini ini sudah termasuk ongkos pasang ya ongkos pasang instalasi untuk pengisap pertama eh sudah terpasang semuanya kayak gitu ini adalah proses pemasangannya ya proses pemasangannya dan hasilnya ini rapi ringnya tempat sendoknya ini biasanya tempat sendok sama tempat yang ini free ya nah ini hasilnya ya oke mungkin sekian dulu dari saya apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh 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 oh